Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di me time to change YouTube channel yang saya dedikasikan khusus untuk berubah dan kali ini saya akan melakukan review tentang Buzzfeed Buzzfeed itu adalah situs yang digunakan untuk mempromosikan artikel-artikel apapun yang bisa dipromosikan dengan tujuan agar supaya menaikkan pitch rank tentunya menaikkan domain rating juga kali ini Buzzfeed ini yang akan saya evaluasi yang akan saya review itu memiliki domain rating yang sangat bagus 97 seperti apa keseruan dari Buzzfeed ini kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya berdoa terlebih dahulu yuk Amin Ya Allah baiklah kita cek terlebih dahulu seperti apa domain rating backlinknya dan sebagainya Buzzfeed ini memiliki backlink 62 juta dengan 93 persen dofollow luar biasa sangat bagus dengan domain rating yang sangat tinggi 97 91 sekarang kita lihat terlebih dahulu seperti apa Buzzfeed ini Buzzfeed ini ya memang betul adalah untuk melakukan promosi-promosi artikel artikel dari website yang kita miliki baiklah saya kecilkan diri saya agar supaya tidak banyak mengganggu dan saya akan melakukan melakukan sign in terlebih dahulu sign up terlebih dahulu ke Buzzfeed ini menunya ada di sini dan dan saya pilih sign up emailnya commit them to change pick a password ok ok username sign up diminta untuk melakukan proses verifikasi saya masuk dulu ke alamat email saya Buzzfeed sudah mengirimkan link untuk dilakukan konfirmasi Oke saya sudah verified sign-in seperti apa keseruannya kita tunggu sebentar dan saya sudah masuk ke Buzzfeed dengan akun saya me time to change ini bagaimana cara melakukan edit agar supaya saya bisa menanam backlink dan menaruh artikel yang bagus di Buzzfeed ini di sini ada lonceng saya klik loncengnya dan di sini saya akan melakukan akun setting akun settingnya saya ganti uploadnya dulu ganti foto saya ya ya save Oke sudah saya ganti headernya enggak perlu title nya enggak perlu bio nya saya digital marketer oke alamat website saya adalah di https www.halimp.com ya selesai Twitter kalau seadanya ingin dimasukkan masukkan juga www.halimp.com twitter.com selesai Facebook saya lewati aja dulu kemudian semua oke saya simpan terlebih dahulu sudah masuk data diri saya kemudian saya klik profile saya sampai di sini saya belum bisa menampilkan identitas diri saya saya diminta untuk melakukan post channel channel salah satunya saya akan melakukan upload upload buat artikel terlebih dahulu agar supaya identitas saya muncul semuanya jadi saya di sini saya akan new post saya buat artikel saya buat artikel artikelnya tentang ini apa-apa nya halim perdana official official welcome to my website welcome to my website welcome website information information about backlink to your website Oke selesai kemudian saya tanam linknya HTTPS selesai link teksnya Oke link teksnya halim perdana official official Oke nggak perlu banyak kemudian saya publish saja image saya pilih image terlebih dahulu sebentar ya saya memasukkan image saya tentang yang oke yang sederhana aja ini aja dulu ya oke sudah selesai saya publish sekarang artikel halim perdana official ini nambahkan image credit oh tidak karena saya sudah apa namanya bukan bukan ini bukan kredit ya thumbnailnya dimasukkan juga dulu ini gambar saya sendiri jadi nggak perlu di ada kredit oke simpan thumbnail sudah saya publish oke kita lihat seperti apa hasilnya halim official sudah melakukan proses upload dan ini adalah backlink-backlinknya sudah mulai bermunculan oke saya lihat me time to change Twitternya sudah ada websitenya juga sudah ada dan ini adalah website yang menuju ke apa link menuju ke website saya kita coba klik saja kita coba klik saja situs ini oke dan ya ini saya klik oh sorry kembali lagi dulu ya ini ini dia yang harus saya klik bukan di postnya tetapi di ini adalah websitenya dan saya sudah bisa masuk ke website saya nanti kalau yang post itu kalau sudah di review sudah di artinya dievaluasi oleh Buzzfeed maka itu pun juga akan menjadi backlink tapi yang pasti di backlink profilnya sudah bisa menuju ke website saya demikian pembelajaran singkat hari ini menanam backlink profile di Buzzfeed dan untuk menanam backlink di Buzzfeed itu harus tanam terlebih dahulu artikel baru akan muncul dan artikel itu juga akan di review terlebih dahulu agar supaya bisa menjadi backlink juga demikian informasi dari saya semoga bermanfaat tetap semangat tetap membuat backlink agar supaya websitenya menjadi lebih baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap sehat ya terima kasih terima kasih terima kasih